bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamba di dunia ini ada yang ta'at dan ada yang suka bermaksiat gitu mengenai takdir Allah SWT Allah menciptakan hamba-hambanya dengan variasi yang berbeda kemudian manusia disitakan dengan dibekali manusia dibekali dengan akal untuk membedakan dengan membedakan dari setan dan juga malaikat kemudian pertanyaan saya dulu mana bos antara takdir yang ditentukan oleh Allah atau pilihan akal kita gitu begitu intinya soalnya kan bukan kalau orang bermaksiat kemudian dulu mana Allah menyentukan dia bermaksiat atau akalnya yang memilih untuk bermaksiat itu pertanyaan yang pertama untuk pertanyaan yang kedua untuk pertanyaan yang kedua intinya kan tadi istihad daripada ulama itu menentukan hukum yang berbeda-beda terus kemudian kita sebagai yang hanya tabek saja mengikut itu bolehkah kan dari kata guru saya kalau hukum feke itu yang ringan-ringan disebarkan gak apa-apa tapi yang berat-berat dipakai sendiri gitu tapi biasanya kan kita kebalikan yang ringan-ringan soalnya kita tahu ilmunya kita yang pakai terus kalau ada orang yang tanya biasanya kita yang kasih jawabannya yang berat-berat daripada hukum feke jadi yang saya tanyakan kalau berpindah hukum dari awalnya ikut imam ini terus kemudian ikut imam ini itu bagaimana batasan-batasannya gitu syukran baik terima kasih ini pertanyaan yang ringkas disampaikan cukup panjang ini langsung dipun jawab oke monggo ini tadi hukum itu saya waktunya tinggal 10 menit enak saja tidak saya nanti langsung itu langsung ke Jogja kan jadwalnya itu saya memang ke Jogja baru ini saya ke Jogja naik pesawat gara-gara hormat ke Mas Buhun sepanjang hidup saya nggak pernah ke Jogja naik pesawat baru ini nanti rencananya naik karena tak hitung kalau pakai kereta publis nggak nggak menangi ngaji di Jogja saya jadwalnya ngaji di Jogja nanti jam setengah lima eh begini itu pertanyaannya betul tadi itu ngawur betul itu karena begini ya masalah kodok-kodok itu kan sudah dibicarakan semua ulama di kitab-kitab satu kita mengikuti ahlul hakika izadzikiral qadar paham siku kalau kodok-kodar sudah dibicarakan paham siku kamu harus diam disitu karena pertanyaannya gini kalau kamu orang soleh dan semoga anda pelatihan jadi orang soleh itu melihat Allah sudah menentukan semua itu keren saya bangga punya Tuhan yang sudah tahu nasib saya kayak apa nanti saya betapa malunya punya Tuhan yang tak takoi itu kan ngeri betul sehingga kalau kamu soleh itu pokoknya bangga kalau Allah sudah tahu apa yang akan terjadi nah soal kepanikan kita kan kadang aku celoko itu kesalahan kita kita kecewa kalau sekarang sekarang soleh kemudian akhirnya tidak soleh dan akhirnya kita masuk neraka kekecewaan ini namanya kita hanya mikir diri sebetulnya kalau kita benar-benar hamba Allah tetap bangga karena punya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi makanya dibutuhkan kesalian untuk mengakoni kodok-kodok dibutuhkan kesalian kalau tidak kriminal betul maka Syed Khasan Khasan bin Ali saya hafalkan makalanya itu diantara aturan iman harus iman sama kodok-kodok untuk menunjukkan innahu layuqso kurhan wala yuhlabu kurhan kata beliau supaya kita tahu bahwa Allah itu tidak dimaksiyati secara terpaksa kamu bisa enggak bayangkan Allah melohgini sejanya aku rasa senang maksiyat tapi saya bisa berbuat apa artinya apa? kalau maksiyat dan keburukan tidak serihi wa serihi minna Allah itu Allah kan kurhan faham yang saya maksudnya artinya apa? kita harus berkeyakinan khairihi wa serihi minna tapi kita butuh syariat lalu setiap orang nakal berkelip kersani Allah juga masalah maka diteruskan makalah beliau wamanhammaladhambahu rabbahu fakotfajar dan siapa yang menimpakan dosanya atas nama Tuhannya maka fakotfajar dia latut betul orang yang zina kuwi Allah kan gak melok zina orang yang maling kuwi orang yang melok maling orang yang betul yang betul Allah itu kriminal betul jadi makanya orang soleh itu harus hafalannya banyak supaya niru-niru orang soleh ini kan anda ingin soleh tapi pakai akalnya sendiri itu bahaya dalam agama karena agama itu harus ada riwayat makanya beliau menyebut dua kali siapa yang tidak meyakini khairihi wa syarihi minna Allah maka dia fakot kafar karena seakan-akan di dunia ini wako'afimulkihi mala yuriduhu kalau kamu bilang syar tidak minna Allah berarti wako'afimulkihi mala yuriduhu di kerajaannya terjadi sesuatu di luar kehenu tapi wamanhammaladhambahu rabbahu fakotfajar orang yang menimpakan dosanya ditimpakan karena Allah maka fakot fakotfajar dia lanjut betul Allah tidak ikut maling tidak ikut zina tidak ikut korupsi kok ini kehendakmu ya nah kalau kamu bisa paham itu ya sudah jadi orang soleh saja kalau tidak ya pilih wa'am siku tadi ya pak sudah tidak usah dibahas jadi saya mohon semua yang dengar ngaji saya ini yang tidak tobat supaya tobat yang sudah tobat ditambah ilmu karena biasanya tobat itu ya karena tidak mengerti apa-apa semua mikir itu makalnya Syed Hasan bin Ali cucunya Rasulullah SAW dan itu di amini oleh semua ulama saya pernah ditanya seorang rektor tidak terima dosen tidak terima mahasiswa rektor tanya Gus yang benar itu Jabariyah atau Qodariyah jawaban saya lucu sementing soleh dulu kalau setelah soleh kamu tidak apa-apa Jabariyah atau Qodariyah karena setelah kita soleh perasaan kita gini Qod daronillah ala sholat saya bisa berbuat apa di depan kehendak sehingga perasaannya orang soleh ketika mengatakan al-abdu majbur adalah mengatakan lahawlah wala kuwata asal soleh loh ya asal soleh tapi kalau orang itu tidak soleh di jawab apa-apa saja berengkel semuanya hati nir atau tenang maaf Qodariyah juga sama ini penting misalnya ada orang soleh Qodariyah mesti cara berpikir pengiraanku adil ya yang sholat digajar suargo yang tidak digajar merokok yang orang nyolong digajar suargo yang nyolong digajar merokok kan adil kalau yang nyolong digajar suargo yang sholat digajar merokok rokok kan jadi lucu artinya ketika dia Qodariyah juga ingin membaca khidmahnya Allah bikin atuh aturan asal soleh sama lagi asal jadi orang itu setelah soleh itu bisa improvisasi sendiri makanya ini pentingnya ayat inna ladhina amanu wa amiru sholihat yahdihim robbuhum biimanihim orang setelah iman nanti akan ditunjukkan oleh imannya untuk mengelola was-wasnya setan misalnya saya itu termasuk dia yang terkenal terlalu dudang susah karena saya fanatif okeh saya punya ibu saya punya pondok itu artinya punya kewajiban yang bisa mengalahkan kewajiban adalah kewajiban yang akbar yang lebih besar jadi mau dudang mahasiswa mahasiswa ini kan juga sudah akbar nanti maksudnya tarukul wajib di adil sunnah wah kriminal saya menurutnya bapak meninggalkan wajib demi sunnah ya jelas ya jadi kita harus terlatih dengan bahasanya orang-orang soleh kalau tidak masalah besar masalah kuduk kudar zaman sahabat itu juga terjadi perdebat terus ada yang cerita ada yang cerita ada yang cerita yang cerita yang cerita yang cerita yang cerita yang cerita kedua masalah istihat itu tidak apa-apa memang dari awal furuiyah kan dari awal kalau menuruti istihat kalau ada mahasiswa tanya sebaiknya di jawab mungkin sebagian narasumber sebaiknya di jawab biar marah sebagian narasumber sebaiknya gak usah di jawab kalau mahasiswa ben pintar apa-apa takok gak mandiri itu namanya istihat jadi kalau furuiyah itu mungkin ya ini saya masih punya waktu 2 menit masih satu pernyataan itu hok tadi yang 50 menit ini